Halo, saya sekarang sedang mengikuti pelatihan ISO hari kedua instrukturnya, Pak Isnanto, Pak Isnanto, dan Pak Wahyu, tim dari Omocatois, Bu Yuni, Nina, dan Fikri. Sorry, 4M ya, 4M, sorry, sorry, 4M. Nah, ada yang menyebutkan apa, money ya, kenapa money itu tidak saya masukkan ke dalam input industri manfaktus, pakai panggungan itu. Sorry, saya kan disalah, kenapa, siapa yang disalah, saya jelaskan. Material, mesinnya sudah termasuk ke situ. Betul tadi, jadi karena, ibu Yuni tadi, karena kalau kita bicara money ini, mudah untuk ini, mudah untuk ini, kan yang diproses bukan uangnya. Yang menjalankan proses manusianya, menjalankan dengan caranya, yang diproses adalah materialnya, menggunakan alat mesin itu tidak selalu musik. Sebenarnya, persen and equipment, persen and equipment, ya, sebenarnya, ya. Mesin yang peralatan, yang digunakan. Karena Pak Sindus, sempat menjelaskan begini, ada usaha kecil, tapi, Pak, saya tidak ada mesin itu bagaimana, Pak? Ya, alat yang Anda gunakan untuk proses itulah sebenarnya masukkan, mesin and equipment. Nah, jadi, udah penting dalam bentuk finansial, money udah pasti, tetapi, bener, Bu Yuni, uang ini tidak akan diproses di dalam membuat produk. Karena sudah dialokasikan untuk menjadi biaya seberdaya manusia, untuk membangun sistem, untuk mudah kerja dalam pengadaan material, bahan baku, dan penolong, untuk investasi dalam bentuk mesin dan ternyata. Nah, iya, satu yang keinginan, Pak, kemarin. Selama ini, kita hanya memfokuskan bagaimana kita beroperasi dengan kematuan kita. Selamat tinggal lagi, sepertinya manusia ini ya, menentukan kompetensi yang diperlukan. Untuk pengendalian kualitas, ini barang yang akan diperlukan, itu harus mengagukan kualitasnya sebaik, gitu ya, terus. Ambil produk itu sudah ada ya, ya? Produk itu sudah ada, ya. Habis itu, sudah oke, kita packing, kita timbal, baru, apa, apa, kekememasan ya. Ya, setelah pengendalian kualitasnya, dipastikan barang yang layak untuk dikirim. Karena kan kalau order online itu kan mereka juga bisa pilih, ya kita yang milihkan, gitu. Kalau bahan di suplian ini, ada yang sudah habis, terus pengadaan penggunaan material, di mana, di sini belum kulitannya, ada material bahan ini juga. Karena sadar di sana ada kayu, ada terif, lain, ada apa. Nah, di sini belum terkembar, ya. Saya ambil ya material yang ada di sini juga, maksudnya, kekurangan, berarti ada proses pengadaan material, ya. Nah, kalau kemudiannya digambarkan, supplier, boleh disebut internal supplier. Tadi, barang-barang, ada yang, gitu, itu eksternal supplier, tadi. Ada, 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 boleh baca, bisa porting, lah, bisa, gitu. Lalu, lihat, digambarkan. Oke, bagus. Arte ini sih, berarti digambarkan, persiapan material, pengadaan material, ini dibahasiakan, misalnya. Pursa-pursaing, atau purchasing, PPS ini, atau PPS ini. Tolong digambarkan, PPS ini bisa muncul di mana. Karena untuk organisasi, nanti, ada di bagian-bagian yang terkait produksi, jelas. Customer service, apakah penuh sendiri, atau dia jadi departemen. Mampu. Tadi, kan, dari perlankan, terima order di customer service, ya. Apakah itu mau dia departemen, atau customer service, bagian tadi, nggak tahu. Dia beli sendiri, Pak. Yaudah, berarti itu, di kalian customer service, ada tamu, ya. Customer service. Karena customer service, saya yakin, nggak terima order lagi, ya. Kalian terima service, dulu melayani apa? Klaim. Terima, terima klaim. Kalau tadi, kan, klaim bisa diterima oleh bagian inspeksion, atau bagian tesuran, di sini, justru, klaim itu masuk ke bank, ya. Klaim. Klaim. Agak selesai, Pak. Tadi, klaim. Belum, ya. Terima kasih, Pak. Ada, ada. Keluar celaka. Tidak, cuma keluar pelanggan. Ini, Mas, ke, Pak, ke, Pak, ke, Pak, ke kualitas, sebenarnya ini bisa digabung ke... Ini, ke... Ke retail. Ke pandemi mata, Ibu. Iya, Pak, yang terima. Retail. Ke order. Boleh. Nanti, di order, silakan kombinasi dengan bagian kualitas. Ini, bisa di-arung, aku, siap, di-sini, ya, Ibu. Yang ini, langsung ke-5, Ibu. Ini, Pak, masih ada, setiap proses harus ada pengendalian kualitas, kan. Jadi, di sini, tidak ada organisasi. Nunggu. Tapi, esensi semua, tadi, proses evaluasi, pengendalian, ke-siapa, ada di dalam organisasi, pemocoran, temuan pelanggan, masuk ke pas-temperse. Betul. Masih lagi ke pengendalian kualitas. Silakan. Ya, ke mana. Jadi, ini, terima order, tadi ada bagiannya itu dalam CS, iya. Oke, kita kasih aplaus untuk komocor. Intinya gini deh, sederhananya, paling sederhana bisa menentukan ini. Gue sebulan bayar, misalnya, 300 ribu. Sebulan, 25 hari kerja, sehari sekian. Berapa yang dihasilkan orang yang saya bayar 300 ribu ini? Kalau itu, mendapatkan AC hanya 350 ribu, itu rugi juga. Karena di luar uang yang dibayarkan, banyak sarana yang Ibu berikan untuk mendapatkan hasil kecerdasan. Misalnya, tetapkanlah 140 persen dari 300. Jadi, bisa dipotong. Ini, saya ingat dengan apa dulu ya? Nanti kelapangan waktu kita penampingan. Kalau kelapangan, bisa diturut kita ini. Jadi itu. Kita takut. Baik, saya lanjut. Masak air dulu juga boleh, Pak, ya? Ya, terus. Masak air dulu, gua punya kopinya dulu, dan kurang-kurang air panas. Masak biar larut. Larut gula. Karena kalau gulanya masuk dulu, air temperaturnya dingin. Waktu masuk kopi, kurang makan. Nah, penalaman ini bahkan dilakukan secara konsisten. Gula-gula. Karena udah mengalami tadi, terakhir, sebelum produksi. Jadi ini menyebutkan tadi, intusif kerja. Itu, Pak, Ibu, ya? Dari SOP tadi, pesan kita, OP, nanti simbol dari intusif kerja. Baik, terima kasih. Kita alpus. Kalian bisa bermanfaatnya. Nah, itu kita bahas setelah kusumal. Ya, ya? Sebenarnya, yang sedang kita bikin, tadi, Pak. Ini level yang paling tinggi. Level satu, panduan motor. Itu yang ada sebuah klausur. Ya? Sebut panduan motor, atau manual motor, atau penduang motor, silahkan. Lalu level kedua, prosedur motor, Atau orang sebut, SOP. Ya? Startup program judul. Nah, ini yang tadi, naik keretanya, pelibatan, lintas fungsi. Sama, orang produksi, juga kan? Bisa produksi, kalau sudah ada intusif dari prosedur-nya. Materiannya sudah siap, berarti bagian warehouse. Pelibatan. Dari prosedur judul, masukkan level 3, yang kita bahas barusan, copy. dikerjakan oleh satu orang, untuk berhasil satu cycle program. Pak, boneka itu, ada berlipotan lima orang. Yang masing-masing orang, punya ikat sendiri. Ya? Bonekanya satu. Tapi ada, tiga proses. Yang proses per proses, harus ada ikat. Ini benar-benar, seandainya dikerjakan oleh satu orang. Jangan gitu ya? Ya? Baru pertunjuk duit, ganti orang pun, sama ikannya Anda, monggo, monggoan, perhatihan. Gitu, Bu, peminat. Ini prosedur, ini, basic, gendeknya, ya. Piramidnya dari situ. Ini hierakil. Hierakil, di atas ke bawah. Semakin ke bawah, siapnya apa, Pak? Semakin di jari. Gitu, Pak? ini, ini sudah detail. Ini, saya tak berhubung. Nah, biasanya, Pak, tadi, dari external aksesor, panduan itu, sifatnya, umum, terbuka. Kalau di prosedur ini, dianggap ada terbukaan yang rahasia, maka pada saat nanti, tolong-tolong kami tunjukkan prosedur namun. Bapak bisa menjawab. Pak, biasanya bisa menjawab. Pak, maaf, prosedur ini, ini cukup rahasia, Pak, kamu tidak bisa menjawab. Kalau dia, silakan lihat sendiri. Biar warnanya silver ya. Oh. Biasanya aksesor dengan paksa, ya. Dalam akses. Ikat. Lebih lagi ini. Oh. Oh. Terima kasih telah menonton.